Oke jadi selamat siang nih Bapak-bapak hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang fasad ya fasad tapi spesial spesialnya kali ini nih ditekankan untuk fasad yang berbeda dengan fasad yang lain jadi kita akan membahas tentang penggunaan rotan sintetik aplikasinya terhadap di fasad bangunan-fasad bangunan kan biasanya kita udah pakai bahan lalu minum komposit panel itu kan udah lumrah ya bahkan zaman dulu tahun 90-an kita pakai keramik ditempel-tempel ya kan ada juga yang cuman dicek biasa rasanya bagaimana aplikasi si rotan sintetik ini sebagai material yang relatif baru bisa teraplikasi di fasad bangunan ya kan Bagaimana keunggulannya dan bisa sejauh mana di eksplorasi tangannya entah besarannya entah bobotnya ya kan karena itu akan bisa memberikan kontribusi yang banyak dalam dunia perfasatan lah gitu nah mungkin kita bisa ngobrol dimulai dari Pak Weri mungkin mau share beberapa proyek yang pernah kita kerjakan tapi mungkin siapa tahu bisa ini mungkin kita bicaranya material yang komposit ya bukan material asli seperti rotan asli atau kayu asli kalau itu kan memang sudah umum ya orang tahu mungkin kalau rotan sintetis umumnya orang terbayangnya paling perabot ya untuk yang tampilannya rotan biasanya furniture jaman dulu tapi di sini kita ingin lebih explore lagi bahwa rotan itu sebetulnya bisa loh apalagi kalau sudah dijadikan material sintetis aplikasinya sangat tidak terbatas sebenarnya ini bisa kita saya langsung tunjukin aja ya beberapa proyek dari website kita nah ini sebenarnya dari website kita di www.una.co.id ada beberapa proyek kita yang kalau saya lihat sebenarnya kalau material ini sudah ada dari agak lama ini bisa kita aplikasikan di project yang udah yang udah terbangun bahkan ya seperti contohnya ini kita ada hotel di Pemuda kalau di sini kan bisa dilihat pasap ini apa silip-silipnya warna-warni dari ACP nah sebenarnya kita sirip penangkal sinar matahari ini kan tidak hanya ACP bisa aja kita buat agak apa semi transparan dengan second layernya salah satunya adalah dengan rotan sintetis misalnya seperti ini kalau ini kan hanya sirip-sirip ya biasa gitu kemudian kemudian kalau di furniture ya mungkin sudah tahu ya kira-kira seperti apa sama yang agak beda yang agak terbayang mungkin di sini seperti di ceiling ini kan juga pakai bilah-bilah kayu nah ini sebenarnya bisa bisa juga untuk mendapatkan kesan ringan materialnya yang terkesan ringan juga seperti lembaran rotan sintetis yang dianyam itu kan kesannya lebih ringan lagi daripada kayu ya seperti ini juga tampilannya satu-satu kemudian kita lihat lagi misalnya untuk contoh satu lagi untuk fasad deh ya ini salah satu proposal kita di Bandung di hotel di dalam kaum ini dibawahnya juga kita pakai second layernya ini kalau saya lihat bisa juga dipakaikan rotan sintetis sebagai secondary skin ya Pak betul betul itu kemudian kita lihat lagi nah ini yang yang saat ini sedang berjalan projectnya di sini ini full kita pakai second layernya awalnya dengan membran tapi membran ini ternyata ada isu soal biaya harganya harganya agak tinggi jadinya setelah dihitung walaupun hotelnya sebetulnya tidak terlalu besar ya ini hanya enam lantai untuk kamarnya tapi dengan material membran itu agak tinggi jadi akhirnya dioptimasi dan jadinya mereka akhirnya menggunakan perforated metal sheet atau expanded mesh nah ini memang belum putus jadinya mau yang mana tapi yang jelas memang ada isu biaya dan kalau kita lihat kalau metal kan tampilannya pasti industrial ya otomatis kalau untuk alternatif bisa juga rotan jadi tampilannya lebih etnik ya lebih soft ya lebih soft betul secara bobot secara bobot struktur kita berharap ya tidak terlalu berat ya kalau rotan berat jenis masa jenisnya kan pasti per sentimeter perseginya beda kalau kita pakai metal atau pakai kayu jadinya kan ada pertimbangan itu dan seandainya kalau ada yang lepas atau apa kalau jatuh tidak terlalu membahayakan kalau satu plat besi dan jatuh itu ya lupayan kita kita enggak pernah tahu kita pemasangan kan mungkin bisa enggak perfect atau gimana ya bisa dan ini kan kalau dilihat ada perbedaan warna ya antara bidang-bidang pasatnya kalau mungkin dulu rota tuh ada isu warnanya pasti seperti warna alami ya kalau dulu dicat lagi dan itu yang kekhawatirannya kalau diaplikasikan di eksterior cuma dengan adanya publikasi sintetis ini sebenarnya mungkin nanti Pak Evan bisa lebih cerita lebih detail ya boleh kemudian sebetulnya banyak sih di proyek kita yang Duri Duri sama Udai juga Duri Duma ini facelift Pak oh i see iya cuman terakhir sempet tertunda dulu sih Pak jadi kita belum ada feedback lagi sampai gimana gitu tapi kita kerjaannya sama dia facelift karena kan fisiknya udah ada iya 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 sempet ekang juga Pak di Duri ya semua Duri saya supply wah luar biasa luar biasa untuk bagian ananya Pak furniture-nya ya furniture-nya ya furniture outdoor terutama kalau semua furniture outdoor sih biasa dari Zimbab oke dari Jogja Duma kan Pekan baru punya grup itu ya ya ini kalau dari bangunan sih ya itulah untuk lebih membuka wawasan aja bahwa nggak harus hanya perabot gitu sama sama kantor-kantor yang kita ada kalau ini juga dulu kita pakai aluminium ya untuk fasadnya kalau nggak salah disini ya itu rencananya sirip-siripnya pakai pelat-pelat aluminium sih jadi tembak berapa itu Pak? waduh itu berapa ya teknisnya jadi pelat aluminium-nya nggak selembar-selembar tuh dia sebenarnya ditempuk bentuknya jadi kayak kotak oh i see kalau nggak dari jauh nggak kelihatan strip-stripnya terlalu tipis iya betul kurang gemuk jadinya nanti betul kayak sapuli dia aja nanti jadinya jadi ya jadi ya kayak kotak iya 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 mungkin kalau kalau project bisa nanti sambil dilihat-lihat aja ya Bapak juga bisa lihat di di website keren-keren project makasih Pak itu kayak di semoga ada ya di Eureka coba di klik deh di Eureka ke bawah tuh ini ya nah ini ya nah itu sela-selanya itu kalau diisi ya kayak rotan gitu ya sela-selanya itu kan kaca ya bolong oh i see nggak cuma segedar bolong kalau diisi rotan jarang-jarang gitu begitu lampunya nyala di dalam kan lain efeknya gitu nggak cuma segedar jadi kayak cadar gitu loh cadar fail gitu jadi nggak mau transparan tapi nggak ya agak menerawan gitu ya nah kita pikir rotan sintetik ini kan ditaruh di luar pun kena heavy duty kena cuaca segala macam kan sebenernya jauh lebih aman ketimbang kita pakai rotan alami rotan alami sebenernya sih nggak bisa sih Pak malah nggak bisa ya kan secara ilmu bahan ya ya iya kalau secara ilmu bahan secara struktur kuat yes kuat memang cuman kalau di Indonesia itu kan dia kan UV-nya kan sangat tinggi tinggi ya jadi rotan asli itu kan di finishing nah itu finishingnya harus putih jadi perawatannya otomatis sangat tinggi tuh kalau secara struktur kuat apa nggak kuat-kuat aja sih sebenarnya cuman kalau untuk lama-lama kelihatannya warna kayu kan kuning tuh batuah lama-lama tuh mulai jadi putih nah udah putih hampir dari abu-abu dulu lah memucat ya lama-lama kelihatan mucat pasti nah orang Indonesia lihat kayak begitu tuh ini udah musuh nah tapi beda nih kalau boleh kalau boleh malah kayak keren tuh kayak itu dicari kayak aging kita langsung ini aja ya apa penjelasan dari Pak Evan aja ya ya boleh nah dari Pak Evan ini mungkin bisa jelasin kurang lebih teknik yang diusung oleh Zimmer nih gimana ya oke 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 silahkan Pak saya siapa jadiin Bapak ini dulu Bapak bisa sih nggak maksudnya share screen ya Bapak share screen ya Bapak saya belum jadi host kalau nggak bisa tolong Pak Wery Bapak punya aja nggak Pak Mas oh gimana Pak Wery bisa jadiin Pak Evan Pak Evan jadi host oke nah coba Pak silahkan Pak oh ya oke 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 thank you Pak kalau dari bahan sendiri ini rotan sintetis ya rotan sintetis itu apa itu sebenarnya HDPE ini plastik Pak HDPE secara teknikal memang ini plastik tapi kita tuh udah kasih anti UV kasih kewarna kasih pigment-pigment jadi kita tuh bukan untuk di finishing lagi ya tapi memang kita ada kerjakan proyek juga begitu ada pengraktor pekerjaan di pilar di Maldif ya resort gitu di Maldif jadi karena nggak ada warna yang dia pengenin akhirnya mereka di chat saya sendiri kurang tahu ya jenis chatnya tuh apa apakah jenis jenis khusus kah apakah jenis kapal kah yang supaya anti anti korosi di laut di laut kan di laut kan di laut kan di laut ya ya dekat dengan air garam ya di atas di atas di atas itu loh di atas di atas lautnya resortnya itu jadi mereka di finishing pulang untuk jadi panel antar kamar jadi kan satu-satu ini untuk ini villa lo villa-villa rumah panggung di atas tepi pantai gitu kali ya iya iya betul betul-betul iya 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 dia sama juga Pak Aljef ya dia orang kelapa gadim juga oh iya dimana dia di belakang pegang sancit aduh proyeknya jauh bener tapi di Maldif ya ini dia menangatkan orang semua tuh luar biasa jadi kalau dari jadi kalau secara teknikal ini bisa apa nggak juga plastik ya jadi kalau kena panas-panas lah apa segala macem lah sebenarnya kalau yang bahannya nggak bagus itu cepat sekali untuk kertas dan warnanya fading pudar-pudar sangat cepat mudah itu sangat kelihatan itu kelihatan dari harga sih biasanya sih ada yang harga nawarinya ada yang jadi ini yang saya tunjukkan memang bukan faksat yang faksat itu yang kita pernah kerjakan adalah art hotel di Jogja Jogja semua panel luar menggunanya itu pakai kerencansi gratis ya bisa coba coba cari tidak kelihatan kali ya ini yang pernah kita kerjakan ini jadi kode itu memang bener konsepnya seperti anyaman beneran jadi ada yang masuk keluar lagi keluar masuk boleh dari polanya seperti itu dia masuk seolah masuk lagi jadi memang seperti kayak rotan asli yang dianya belah seperti itu nah dibalik sebenarnya cara pemasangannya bagaimana seperti ini ini nggak beda jauh sama yang di platform sebenarnya cuma bedanya kalau kita yang di luar ini yang di sini itu ada catwalknya jadi untuk pemasangan lebih mudah sih karena satu bentangan bentangan seperti ini 4 meteran ya 4-6 meter satu bentangan kayak gini nah ini cara langkah tengah Pak 4-6 meter itu tanpa langkah tengah di perimeternya aja atau gimana itu pakai langkah tengah Pak itu udah luar keluarnya di tengahnya itu otomatis ada support-support lagi ya kalau untuk langkah supportnya pasti banyak juga karena anyaman kita memang kenceng dan harus kalau mau rapi lurus ya harus kita tari kenceng nah itu problem itu biasanya kalau kita nggak ngerti dia punya aluminium itu nampung alah dia alah dia betul tenaga tepang anyam kita sakti-sakti jadi panel rotan sintetis kita ini rangkanya aluminium dibalu sama rotan sintetis ini sebenarnya ras proof nggak ada sama sekali karat karena aluminium kan nggak bisa bereaksi jadi karat ya terus juga plastiknya juga nggak ada ya nggak bisa berkarat nggak bisa kenapa-napa selama itu plastik nggak di-recycle ya ini bakal lihat jadi plastik itu sih jadi untuk outdoor ini aman nggak aman sekali sebenarnya memang lagi-lagi naik daun ya untuk di kalangan arsitek untuk pemakaian panel bahan rotan sintetis seperti ini salah satu pemakaian aja sih seperti ini bisa lihat kapal studio ya jadi pemasangan pun pakai pihak ketiga kita juga pakai kontraktor teman sih kebetulan ya ya jadi pasangin itu di las jadi itu ada-ada dudukannya di temboknya itu tuh kayak semacam kayak mau pakai ACP juga sama udah ada dudukan-dudukan berangka dasarnya gitu lah tapi ini berapa salah dari dari megalvan apa di di depan sih simpropat segerisnya lah udah di terituan dulu nah di panel kita tuh tinggal ditempel di belakangnya tempelnya gimana waktu itu pikir mau scrub doang tapi lama-lama scrub itu kan kena angin-kenain getaran-getaran takutnya itu bautnya lepas akhirnya kita udah scrub-in semua juga kita langsung ulang semuanya dimatiin sekalian ya mati soalnya itu angin di sana yang cukup keras ya takutnya itu gode-gode-gode gitu geter-geter mungkin tiga tahun maybe ada lepas ya copot takutnya ya resiko ya jadi di las mati sama sambungannya gitu ya akhirnya kepasangan gitu sih ini proyek berapa lama ya produksi itu harus kemal satu-satu ya tantangannya datang ke sana karena kebangunan ya jendela-jendela harus kelihatan tapi enggak harus mutas sama sih gak susah-susah banget gitu yang ini kemal ya jadi salah karena masih kotak-kotak masih terkejar ya Pak ya kejar kalau kotak atau yang bentuknya udah mulai diantar yang panelnya saya mau cerita berikutnya ya itu banyak ini pemasangan kita total di pengerjaan sampai kelar 6-8 minggu lah ya ya itu udah terpasang cukup cepat kita pikir pemasangan bakal lama ternyata satu hari itu bisa dapat 23 orang doang khususnya sampai 10-12 panel di panel bisa pasang jadi kalau tidur terus itu cepat sekali sebenarnya waktu itu kan kita kan parsial pengirimannya ya ada lantai yang berkelar lah ya jadi itu kan secara secara dari panel-panel itu kan kelihatan kayak anyamannya berarti itu ada satu panel yang melintas itu dibikin melengkung ya seolah-olah kayak anyaman raksasa gitu ya betul frame aluminium itu melengkung melengkung ya semua frame itu melengkung tinggal naruhnya horizontal atau vertikal gitu kan betul betul ya nggak melengkung cuman pas di bagian pengkolan ini ya karena itu kan Tuhan lurus lurus doang ya karena kan yang mau dikejarkan efeknya seolah-olah seolah-olah tuh anjaman raksasa dia melengkung dia melintasi something gitu betul ya itu bertangannya juga kita bikin standar juga sih betul ya nggak gitu sulit lah pakai pakai AutoCAD semua udah beres kita kemaluan oke nih kita bikin gitu dulu ya terus saya balik lagi ke konstansi ya ini project untuk mallnya di Senayan ya ini panel yang di siling udah jadi jadi bisa apa enggak ya untuk pasang bisa di siling bisa enggak bisa banget semua bisa saya coba bahas dari hal yang teknisnya ya nanti Paul Paweri atau Pak Masel ada pertanyaan mumpul langsung aja Pak oleh pemasangan di siling ya ini proses pengerjaannya jadi pertama kali nggak beda sama pasang gipsum sebenarnya mau gipsum mau ACP basis-bisiknya sama Pak semua dipakein dulu rangka holo-holoan begini ini desain waktu itu belum belum jadi tapi kita disuruh paralel kerjain juga challenge-nya itu kalau disempatnya belum belum jadi kita paralel karena banyak kaca tuh ini nih nih detenan ya tiba-tiba pasangnya gimana ya akhirnya kita ngalah jadi akhirnya bagian situ harus belakangan gitu karena pertemuan dengan kerjaan disiplin ilmu lain gitu tapi kita nggak bisa belakang masalah ini tuh di kita harus entar proses berikutnya itu harus dimang Pak kita proses masih pasang rangka ya Pak ya kelihatan masih 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 ngungil begini Pak nggak apa-apain ya masih holo doang ini holo nah nanti holonya itu tuh kita kan harus bikin pola rangka dulu Pak di sepanjang plafon luasan hampir satu kilometer persegi lah untuk pilihnya aja kita lesa lupa berapa lah 800-900 berapa lah nah ini tetap kita pasang kayu-kayu nih Pak ini semua tuh harus dimalu ulang di support support kayak gini ini yang kita kepikiran awalnya di project ini terpikir pakai s-bill drawing valid nggak bisa Pak kita dicobain the drawing-nya saya kenyata pelajaran Dawa kita di Eropa Pak salahnya kita mesti ngemalin ya itu memang ada kita keluarin biaya lagi yang di project ini jalan dulu deh prinsip saya dalam berbisnis juga sudah korekasi kepercayaan ya jangan sampai kita siah-siahkan lah kode berinteks nah ini kan kita kembali lagi nih dan tengahnya ada kolong nah challenge-nya itu pada saat pembuatan rangka di workshop di pabrik kita jadi panel kayu ini ini tuh dikirim ke Cirebon Pak tapi kita kan di Cirebon oh hasil malnya dibawa pulang ya harus dibawa nah pada saat perjalanan kayu-kayu ini kan hanya di tekdor nih Pak di paku doang tuh bisa deformasi itu berubah ukuran betul-betul apalagi udah pakai mobil gede gonjang ganji-gonjang di jalanan pas kita menyampe juga ini bener gak sih enak keras di small padipolanya ya ya kita tutup ngerabak ngerabak pakai gambar coba tes sampai akhirnya ya kita kebetulan timnya sakti apa ya jadi saya bener-bener didukung sama tim yang harus smart ya bukan cuma asal kerja harus yang bisa mikir juga kebetulan di Zimmer kita punya tim yang bisa sampai seperti itu dari depan front end dari lapangan yang ukur sampai orang di pabrik kerjasamanya kita sangat kuat jadi kesalahan kayak gini sangat bisa diminimalisir and quite amazing kita bisa-bisa kelarin juga ini ya ini kan contohnya ya ini total ada lebih dari 74 seperti ini kayu cukup banyak deformasi banyak apa nggak ya banyak juga sih tapi kita kebetulan orangnya sakti-sakti dari pemasangan juga pinter kontraktornya yang ukur pinter di pabrik kita juga timnya pintar jadi kita bisa kerjain sih Pak kalau kita punya standar tim orang-orang biasa di tim sangat sulit untuk bisa ngerjakan ini Pak karena kita pun di target dengan kecepatan yang sangat tinggi waktu itu kita janjinya memang lapan minggu Pak 6-8 minggu lah untuk bisa menyelesaikan ini sebelum kovid mendadak tengah jalan anda kok berbagai macam kendala lah orang kalau mau datang kesana juga nggak dapat jadi di pabrik kita mau datang juga serba sawah tengah jalan diriku tapi cekat ya dari dari kol-kol kayak kayak gitu sih Pak tapi kita tetap kerjain sih sampai akhir-akhir juga buat amazing dengan tim saya bangga banget sama tim kita terus nah ini proses hanya ini proses yang di pabrik kita rangkanya bentuknya seperti ini Pak yang kita dapatkan kalau dari panel kayu tadi hanya bagian luarnya aja ya Pak ya nah otomatis kita disini mesti kasih support-support nih Pak support ini nanti yang bikin supaya nggak mengunggung karena motif anyam disini motifannya sangat padat Pak kalau lihat gambar sebelah kanan sini ini kan anyamnya isinya tuh anyam herringbone ikan herring Pak bilang nggak tuh ikan herring dimakan mentah itu tulang-tulangnya gitu Pak nonton Tom & Jerry ya itu tulang-tulangan kalau makan ikan mendadak keluar kayak begitu ya itu juga ini herringbone ini jenisnya dan itu sangat padat kita hampir-hampir ya Pak ya untuk semua kerjaan panelnya seperti begini tuh jadi kita tim kita membahu-bahu yang begini ya Nah kalau untuk di sini ini Pak ini kan kelihatan ada rangka lagi nih kelihatan gaya mouse-nya ya ya kelihatan ya Nah ini ini untuk taruh lampu Pak nantinya jadi pas di atas sini ini ada gipsum nantinya supaya nggak peloh langsung terlihat lihat corcoran jadi disini ada lampu Pak ditaruh jadi memang ini ada nyaman padatnya ada nyaman yang sinar cahaya bisa tembus nih Pak kelihatan bolong-bolong lebih jarang ya iya supaya ada kalau sinar kita nebus kelihatannya keren Pak itu kita di pabrik nah ini pengiriman Oh aneh-aneh-aneh begini Pak superbesar yang dengan segala macam koordinasi di lapangan ya Pak dengan PGR dan segala jenis siapa ya kalau teknis mah bisa lah di jalan-jalan ya penting waktu jadi kita dipasang lebih panjang-panjang habisnya kita mau pasang nah pemasangnya proses ini biasa lah gampang kayak sekarang begini karena malnya udah sama masangnya pun juga nggak terlalu ruwet ya yang nanti kaki di nomorin ya semua part panel itu di nomorin kita lakukan aja kita ya ini udah bikin nah yang bolong ini sekali lagi nanti buat lampu ini belum dipasang penutupnya Pak penutupnya ada nih Pak sebelah kanan tuh ya engsel jadi ya kayak engsel itu piano ya biar bisa dibuka ganti lampu kan jadi masih dalam proses ya ini juga kontraktor yang ngerjain pemasangan juga sakti juga dengan ilmu berbagai ilmu nya dia lah ya harus-harus barang-barang yang presisi memang harus di handling dengan orang yang punya kapabilitas supaya enggak nanti jarang-jarang itu penting banget Pak Pak Marcel kalau kita cuma jarang-jarang ada space we have apa ya banyak mainannya apa yang perlu di toleransi mudah tapi kalau kayak begini semuanya rapat ini kalau nggak presisi sih hampir Pak kalau nggak presisi kejutan di lapangannya banyak Pak ini tiba-tiba di ujung satu mata kosongnya lokosis itu ya tapi ada yang kayak begitu juga ya nggak bisa sama persiskan ada deformasi ya tapi tapi minimal pasti betul jadi kalau ada yang belum rapat kita bisa tarik-tarikin ya nggak susahnya itu Pak begitu hanya menepadat full seperti ini ini sangat susah karena aluminiumnya itu kita sangat susah untuk tarik lagi Pak ya karena udah ketat nggak ada ruang gerak betul nggak ada ruang gerak lagi toko lah nyaman ya masih jarang-jarang ya aluminium Pak kita ketok bisa deformasi dikit gitu lho Pak ya tempat lasnya ya sedangkan kita las ini kan semua udah mati jangan sampai bergerak lagi apalagi holonya holo gede Pak kita pakai holonya dan holo gipsum ya Pak holo gipsum tuh bukan spek kita sih kita holo buat khusus furniture dan dengan ya biasa di pabrik furniture aja sih pengen pakai bukan bukan di tempat apa ya kalau holonya terlalu lunak yang kalah sama iketan-retan ya kan kalau holonya juga terlalu kecil begitu bentangannya yang lebih gede dia pasti mengapa melewat istilahnya lendut pasti memang emang begitulah teknikannya memang harus besar kalau masalah pakai berapa ya holo 4040 kotak 4040 kotak ya bukan 60 nggak pakai 40 enggak Pak ini kayaknya nih kotak 40-40 kotak ya ketebalannya itu yang penting ya ketebalan si profilnya ketebalan itu yang penting dan bukan hanya ketebalan banyak yang nggak paham tuh mengenai ini Pak aging justru tuh aging tuh kuncinya not many people ngerti sih Pak hanya orang-orang teknis aja yang paham mengenai aging ini kita punya profil sama Pak anggaplah 40x40 tebal anggap 1,5 atau 1,8 kita pakai nah kok bisa ada yang melewat ada yang keras sebenernya mirip kayak emas Pak emas just emas kan karatnya berbeda tuh makin 24 karat makin lembek ya metalurginya ya kandungannya ya betul saya metalurginya kandungan kalau di emas betul kandungannya beda kalau di aluminium semua kandungannya sama yang membedakan begitu kita masukin oven di aging itu makin keras Pak ini yang bikin penentu ya kalau nggak paham ngerjain kayak gini nggak paham teknik sampai detail itu problemnya banyak sekali Pak jadi kita harus peratin di industri metalurgi itu kan ada yang bilang di quenching ya istilahnya ya habis dipanasin tiba-tiba dicemplungin ke oli yang dingin struktur struktur atau atomnya berubah gitu setuju nah kode quenching itu kan lebih pas kita extrude aluminium nah begitu udah jadi Pak itu di oven baru-baru Pak kalau penceng itu kan penurunan suhu drastis cara tiba-tiba betul tiba-tiba masukin ke air aja Pak itu udah bisa air atau oli lagi atau oli tergantung bahan tergantung bahan tergantung bahan itu reaksi lagi sama air kalau air sih sebenernya nggak reaksi ya reaksi Pak karena air kan maksimal 100 derajat Pak langsung jadi uap itu langsung uap itu langsung turun Pak panasnya jadi dia nggak bagian luar dari metal kita usaha nggak lebih dari 100 derajat Pak nah dipandalkan tadinya kan di atas 600 supaya buat temburin apa lemerik lebih leburan dibawah ini langsung dibawah 100 cepet cepet sekali Pak kalau pakai quenching air tuh cepet sekali ya percobaannya itu sih waktu masih kuliahnya sekarang entahlah ya udah lah ya udah lah lelewat yang ini ya sebelah kanan gambar ya sebagian udah dipasangin ya udah dipasangin lampu-lampu juga cuma masih berantakan masih belum masih diketik-ketin aja sih apa yang ini ya udah dipasangin lampu-lampu-lampu-lampu-lampu-lampu